Kondisi air berasa asin di Dusun Wangku dan Dusun Grogolan, Desa Warukkalong, Kecamatan Kwadungan Ngawi, dinyatakan tidak memenuhi standar air bersih, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun mencuci. Menyikapi itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perkim Kabupaten Ngawi, akan memfasilitasi untuk membangun penyediaan sumber air bersih bagi warga. Kabupaten Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pipit Dwi Herlina, mengatakan Dinas Perkim merencanakan program PAMSIMAS maupun sistem penyediaan air minum atau SPAM, termasuk koordinasi dengan pihak PDAM, mengingat adanya sambungan air bersih dari PDAM di daerah tersebut. Memang kemarin kita sudah terima hasil dari lab lakasuda, berkaitan sama uji kualitas air kemarin dari tiga titik itu memang tidak. Dari hasil rekomendasi itu tingkat kesadaran dan mangan tidak memenuhi sehingga persyaratan air untuk air minum, terutama itu memang kurang. Jadi mungkin langkah dari Dinas Perkim, karena substansinya adalah penyediaan air minum yang aman dan layak secara kualitas dan kuatitas, mungkin kita programnya adalah sistem penyediaan air minum yang untuk masyarakat PAMSIMAS ataupun SPAM air minum. Jadi karena di sana sudah ada PDAM, kita nanti bersinergi dengan PDAM karena target sasarannya harus jelas juga akan tidak termangtidik nantinya. Pipit menegaskan dalam proses pembangunan penyediaan air minum tersebut juga harus didukung dengan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah desa setempat. Karena diperlukan ketersediaan lahan untuk pembangunan potensi air tanahnya termasuk geolistriknya.